Pemerintah resmi mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ke sejumlah aspek, termasuk ke dalam bidang perekonomian, khususnya kawasan ekonomi khusus. Sejumlah pelaku usaha mengaku adanya dampak positif, mulai dari peningkatan iklim investasi hingga penyerapan tenaga kerja terlebih di kawasan ekonomi khusus. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus, KEK di Jakarta. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berdampak positif pada iklim investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Mengadakan sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong percepatan pengembangan KEK. Nah, hari ini kita fokus untuk membahas optimalisasi fasilitas dan kemudahan fiskal yang diberikan di KEK. Pas jadi sahkannya empat kawasan ekonomi khusus baru beberapa waktu lalu, telah tercatat jumlah investasi sebesar 60 triliun rupiah. Jadi, dengan adanya diskusi ini, tentunya dirahapkan bisa membantu badan-badan usaha dan pelaku usaha untuk bisa lebih paham dan kemudian tentunya pada akhirnya dapat memanfaatkan fasilitas KEK yang baik dan menarik investor sebanyak-banyaknya ke KEK. Adanya new KEK itu ada beberapa sistem yang diterapkan, contohnya single document. Nah, itu yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara lebih serius di kawasan ekonomi khusus kendal. Kawasan ekonomi khusus Lido ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2021 dengan kegiatan utama pariwisata yang diusulkan oleh PT. MNC Land Lido yang berpengalaman dalam bidang industri kreatif, entertainment, dan pariwisata. Lahan seluas 1.040 hektare telah direncanakan untuk dibangun menjadi lokasi wisata dengan berbagai daya tarik mulai dari tempark klasinya, golf course, studio film, music and art center, hingga retail and dining. Dari Jakarta, Enggak Bagus, Ainews Menoporkan.